Yang pemirsa pabrik bioetanol di Kabupaten Mojokurto, Jawa Timur meledak seorang karyawan pabrik tewa sementara 10 lainnya terluka. Kebakaran terjadi di pabrik bioetanol milik PT Energi Agro Nusantara di Kecamatan Gedeg, Mojokurto, Jawa Timur, Senin sore terekam kamera warga. Kumparan api melahap habis pabrik tersebut. Api juga menyambar 3 tangki besar tepat penyimpanan bioetanol dan meledak beberapa kali. Sejumlah petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Sebagian memadamkan dari bagian luar, sementara lainnya masuk ke dalam arial pabrik. Proses pemadaman juga sempat terkendala, karena seluruh isi tangki berisikan bioetanol yang merupakan bahan bakar mengganti minyak tumpah akhir pertendakan. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik pun panik dan menjauh ke tempat yang lebih aman. Ada ledakan sekali dari tenggang sekitar 5 menit lagi, meletus lagi. Kemudian ada lagi, tapi yang skala nomor 2 yang besar kan. Berapa kali ledakannya, Pak? 3 kali. Beberapa ambulans juga didatangkan ke lokasi. Ambulans ini mengevakuasi keruban luka. Akibat peristiwa ini, 10 orang mengalami luka bakar. Sementara 1 orang pekerja tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Jenazah dibawa ke rumah sakit RS Basudi untuk otopsi. Dari Kebupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, AY News melaporkan.